Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Salah satu tragedi pembantai yang terparah Yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam Yakni mengenai peristiwa di Karbala Peristiwa itu melibatkan cucu Rasulullah SAW Hussein bin Ali yang mati secara tak wajar Karena dibunuh Tapi ternyata puluhan tahun sebelum kematian Hussein Rasulullah sudah mengetahui perihal tersebut Saat mengetahuinya Rasulullah bahkan sampai menangis Hingga tangisan Rasulullah pun membuat malaikat jadi panik Seperti apa kisah kematian Hussein yang telah diketahui oleh Rasulullah tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat Di antara beberapa cucu yang dimiliki Rasulullah SAW Hussein bin Ali boleh dikata termasuk yang paling dekat dengan beliau Bukan hanya dekat secara ragawi Tapi juga di alam batin Rasulullah Dengan kata lain Hussein adalah cucu kesayangan dan kecintaan Nabi Saking dekat dan sayangnya Tak jarak Rasulullah rela menghabiskan waktu bersama cucunya tersebut Bahkan Rasulullah tak pernah malu Ketika ia menunjukkan kasih sayangnya kepada Hussein Walaupun disaksikan oleh orang banyak di muka umum Beberapa bukti yang menunjukkan Seberapa dekatnya Rasulullah dengan Hussein kecil Yakni ketika Rasulullah SAW Tengah melaksanakan sholat di majid Kemudian Hussein dan kakaknya Datang mengganggu Tapi bukannya kesal Rasulullah malah merespon kedua cucunya itu Dengan penuh kasih sayang Dari Abu Hurairah Ia menceritakan Suatu ketika Kami sholat isya bersama Rasulullah SAW Saat sujud Hasan dan Hussein naik ke punggung beliau Saat bangkit Beliau meraih keduanya Yang ada di belakang dengan lembut Lalu meletakkan keduanya secara perlahan Saat kembali sujud Keduanya kembali naik ke punggung beliau Seusai sholat Beliau meletakkan keduanya di pangkuan paha beliau Hadis Riwayat Al-Hakim Selain itu Abdullah bin Buraida Juga menceritakan Suatu ketika Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar Lalu melihat Hasan dan Hussein Memasuki masjid kemudian terjatuh Melihat itu Rasulullah langsung turun dari mimbarnya Dan meraih keduanya dengan cara digendong Kemudian ia bersabda Maha benar Allah dan Rasulnya Yang pernah berfirman Bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah Ketika melihat keduanya Setidak tahan untuk menggendongnya Hadiah Sriwayat Tirmizi Bagi Rasulullah Hussein ibarat permata yang tak ternilai Sebab Hussein adalah cucu yang lahir dan tumbuh di sisinya Tak hanya membersamai hari-hari Rasulullah saja Tapi juga menghadirkan kebahagiaan yang begitu dalang Ibu Hussein juga merupakan putri yang teramat disayang Rasulullah Begitupun dengan ayahnya Yang tiada lain Berupakan sosok keluarga dan sahabat sejati Yang sangat dimuliakan oleh nabi Selain itu Hussein juga memiliki karakter fisik Dan sifat yang mirip dengan Rasulullah Bisa dikata Yang menduplikat sebagian besar apa yang ada pada diri kakeknya Tak heran Bila Rasulullah sampai pernah bersabda Hussein termasuk bagian dariku Dan aku termasuk bagian darinya Allah akan mencintai siapa saja yang mencintai Hussein Dan Hussein adalah satu umat diantara umat-umat yang lain dalam kebaikannya Hadir Sriwayat Termizi Tapi sayangnya Kebersamaan Rasulullah dengan cucu kesayangannya itu Tidak berlangsung lama Sebab cepat tujuh tahun usia Hussein Rasulullah SAW Kembali ke pangkuan sang pencipta Setelah itu Hussein yang juga ditinggalkan oleh ibunya Tak lama berselang sejak kepergian kakeknya Tumbuh besar dan menjadi dewasa Di bawah bimbingan langsung sang ayah Ali bin Abi Talib Ingatan tentang sosok Hussein bin Ali Tentu tak hanya sebatas Karena ia sebagai cucu Rasulullah SAW Tapi lebih dari itu Hussein adalah seorang pemimpin yang tangguh Pemberani dan rela berkorban Ia juga merupakan sosok yang soleh Warah dan zohid Dengan ahlak yang diwarisi dari kakeknya Serta ilmu yang didapatkan dari ayahnya Hussein menjadi cahaya yang meneruskan cita-cita mulia Meskipun pada akhirnya Cita-cita itu terpaksa terhenti Karena tepat pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah Hussein juga menyusul kepergian leluhurnya Ya Peristiwa Karbala tentu akan selalu melekat Dalam ingatan umat Islam Sebagai salah satu peristiwa terkelah Yang pernah ada dalam sejarah umat Islam Betapa tidak Pada peristiwa tersebut Hussein bin Ali Harus menerima kenyataan takdirnya sebagai syahid Bersama pengikutnya dari golongan Ahlul Ba'eh Hussein dibunuh secara brutal Dengan cara yang teramat sadis Mirisnya Hussein dibantai oleh saudara seiman sendiri Dengan motif kekuasaan Sadisnya Pembantaian itu Karena kepala Hussein sampai terlepas dari batang lehernya Sehingga membuat seluruh umat Islam sejati saat itu Menangis karenanya Bukan hanya manusia Tapi para jin pun ikut menangis Bahkan sesaat setelah peristiwa tragis itu Langit sontak menjadi merah Seakan-akan seperti terjadi gerhana Bintang-bintang juga bermunculan di siang hari Bahkan tak bisa dibayangkan Betapa berdukanya langit dan bumi Jika alam dan jin saja Turut bersedih meratapi kesyahidan Hussein Bagaimana mungkin tak bersedih Kalau yang terbunuh itu Adalah sosok yang sangat dicintai Dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW Sedangkan pembunuhnya merupakan golongan Yang mengaku cinta kepada Nabi Padahal Rasulullah SAW Pernah bersabda Siapa saja yang mencintai keduanya Hasan dan Hussein Berarti Ia mencintaiku Dan siapa yang membenci keduanya Berarti yang membenciku Hadis Riwayat Ahmad Jikalau sudah seperti ini Kata Rasulullah Lantas cinta seperti apa yang mereka maksudkan Yang ada perbuatan mereka Justru mampu cundangi Rasulullah Karena dengan menyakiti Hussein Itu sama saja mereka telah menyakiti Rasulullah Secara tak langsung Itu juga termasuk pengkhianatan Terhadap Rasulullah SAW Tapi apa boleh dikata Bila nafsu kekuasaan hina telah membutahkan mata Ngotori hati Serta mendutup akal sehat mereka Sehingga siapapun orangnya Mereka takkan peduli Yang jelasnya Kekuasaan berada di genggaman Miris 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 Mungkin itulah kata yang tepat Untuk menggambarkan Betapa gilanya orang yang telah Membunuh Hussein bin Ali Bukannya berterima kasih Atas perjuangan kakek Serta ayah Hussein Malah mereka membalasnya Dengan perbuatan jahannat Tapi tak mengerankan Sebab apa yang telah menimpa Hussein di Karbala Sebenarnya telah diketahui Allah Rasulullah Jauh hari sebelum kejadian itu Sebagaimana disebutkan Dalam riwayat berikut Az-Zahabi Rahimahullah berkata Dari Ali bin Abi Talib Ia berkata Aku datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika kedua mata beliau Bercucuran air mata Lalu beliau bersabda Jibril baru saja datang Ia menceritakan kepadaku Bahwa Hussein kelak akan mati Dibunuh Kemudian Jibril berkata Apakah engkau ingin aku ciumkan Kepadamu bawah tanahnya Aku menjawab Ya Jibril Lalu menyelurkan tangannya Ia menggenggam tanah satu Genggaman Lalu ia memberikannya Kepadaku Sehingga karena itulah Aku tak puasa menahan Air mataku Hadis riwayat Ahmad Dan tak berani Selain itu Diceritakan juga Dari Umu Salama Radiyallahu anha Ia berkata Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam rumahku Tiba-tiba masuklah Hussein Kepada beliau Maka aku memandang Keduanya dari pintu Saat itu Hussein bermain-main Di atas dada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sementara di tangan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada sebongkah tanah Dan air mata beliau Mengalir Dan ketika Hussein Sudah keluar Maka aku pun masuk Kepada beliau Maka aku berkata Dengan bapak dan ibuku Aku melihat engkau Di tangan engkau Ada tanah sambil Engkau menangis Maka beliau pun bersabda Kepadaku Ketika aku bersuka cita Dengannya Sementara dia Di atas dada Sambil bermain-main Maka datanglah Jibril alaih wasallam Kepadaku Dia memberiku tanah Yang mana Dia akan dibunuh Di atasnya Maka karena itulah Aku menangis Sungguh malah Desib Hussein yang memiliki Akhir cerita hidup Seperti ini Kematiannya sangat tak wajar Karena dilakukan oleh Orang-orang yang sebenarnya Layak disebut sebagai saudara Belum lagi Peristiwa itu terjadi Tepat pada bulan haram Bulan yang seharusnya Disecikan dari segala Bentuk peperangan Dan pertumpahan darah Tapi apa boleh buat Yang pastinya Allah tidak buta Dan tuli Maka siapapun yang terlibat Dalam pembantaian Hussein Mereka lah Termasuk orang-orang celaka Sebab Jangankan di akhirat Di dunia saja Mereka langsung mendapatkan azab Sahabat beriman Adakah di antara kalian Yang tak tersayat Mendengar kisah Kematian cucu Kesayangan Rasulullah ini Semoga Allah Senantiasa menerangi hati kita Dengan cahaya kebenaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh